Terima kasih telah menonton Akhirnya Mabes Polri ke Poindonesia bisa bertindak tegas gitu kan Mungkin awal-awalnya dibiarkan dulu kayaknya Karena gak mungkin setinggi Mabes Polri gak tau keberadaan itu sama Indra kan Yang mungkin karena ada satu dan lain hal yaudah akhirnya dia dijemput di Bali tadi pagi gitu Jadi ya dibilang senang ya gimana ya sebetulnya kasihan juga sih gitu kan Karena kalau udah urusannya sama Mabes dan senjata itu kan biasanya kan ditahannya kan Tuntutannya pasti puluhan tahun gitu kan Tapi kalau diingat-ingat lagi kejadian yang telah dilakukan padaku Agak sebel juga gitu kayak sepurin lo gitu kan Tapi ya karena itu kan sudah sering bajarnya waktu ya Gue juga sebetulnya udah gak tau lo gimana-gimana sih Tapi ya memang mungkin ini adalah pembalasan gitu Dari apa yang sudah dia lakukan gitu Tapi kamu akhirnya mendengar kamar ini cukup terlihat kan Maksudnya akhirnya ini kan Senang Mungkin gue orang pertama yang tau dia diambil dari Bali tadi subuh Itu dapet info yang tadi subuh tadi gimana sih kan Mungkin bisa diceritain sedikit Ada lah Ada lah Ada lah tau gitu ya Happy Senang gitu Tapi ya Ya ini kan juga Maksudnya ini proses yang harus dia jalanin ya Karena ini kan bukan lagi tentang undang-undang ITE Kalau gue kan Dulu kan waktu yang dikerjain sama dia kan sampe bingung Maksudnya undang-undang ITE sampe gue ditangkap di depan Senang City Rumah didatengin Diambil iPadnya untuk jadi barang bukti Dan sampe detik ini iPad sama iPhone gue tuh belum dikembalikan Sama kejaksaan nerang Alasannya? Ga tau alasannya apa belum dikembalikan Tapi gue ingin itu dikembalikan Karena ada pekerjaan yang waktu iPad itu diambil kan Keberadaan gue kan ga ada di rumah Jadi gue belum sempet backup gitu Jadi memang harus dikembalikan itu Terus kalo mari kemasalahan itu Ya memang ini konsekuensi yang harus dia jalani kan Yang kita tau kan Dito kan banyak sekali naro senjata api Peluru lah segala macem Markus ya kan Maklar kasus Dia bisa memerintahkan orang untuk penjara ini kita Bagaimanapun caranya Padahal kalo liat dari pasalnya ga masuk itu story gue Kenapa gue bisa di penjara sampe Itu penjara terlama loh dalam hidup gue gitu Sampai gue bener-bener sedihnya tuh Sedihnya bukan karena gue di penjara Sedihnya karena gue kangen banget sama anak Karena pada satu ketika ya itulah doa orang terzalimi ya Memang satu malam itu mungkin bintangnya lagi jatoh gitu Kena ke gue gue cuman berharap Tuhan Gue cuman pengen pulang gitu Kalo memang saya bersalah Saya ga apa-apa di tolong disini Tapi kalo engga tolong buktikan, tunjukkan Ya bener kan akhirnya gue bisa dapet tuh Keberatan Dito di Singapur Sampai tiket pesawatnya segala macem gue dapet gitu kan Ya udah ga ada rula gitu kan Ya memang ini yang harus Dito Maenra jalani sekarang gitu Jadi ini kan selama empat bulan kan Dito menghilang hatinya Tidak tau Dito berada Dan pantau terus ga sih selama empat bulan itu Dan sampai ditangkap kemarin tadi Kalo gue sebetulnya udah tau Udah dari satu bulan setengah yang lalu Dito itu udah di Bali Gitu Tapi ya biarin aja orang yang kerja gitu Ngapain harus gue kasih tau gitu kan Tapi lama-lama ya Akhirnya dapet juga gitu Mungkin radarnya apa gitu Kalo gue tau Dito di Bali Dia pernah ke Bali Dia dari Batam dulu baru dia ke Bali Empat bulannya ya Empat bulannya Kan lama-lama juga orang sembunyi Pasti ketahuan lah ya Pengen hurap-hurap lah Ini biasa kita kan party ketemu orang Makan enak gitu kan Tiba-tiba harus terkurung gitu Ya mungkin dia ga tahan ga nih ya sudah Gue berbeda dengan pasangannya itu gimana? Pasangannya Nindi Ayunda itu ya Nindi Ayunda juga ya Rasanya sih kalo ga salah Dia pun akan kena ya Karena menyembunyikan pertama ya kan Kedua banyak kejahatan-kejahatan Yang memang Nindi Ayunda tau Apa yang itu lakukan gitu Masalah penyekapan supir sama susternya itu kan Memang itu kan dilakukan sama mereka berdua Dan disembunyikan di rumah orang tuanya Nindi Ayunda Di daerah Pondok Pinang ya Situ gitu Jadi pasti nanti akan merembet-rembet kemana-mana Kayanya sih harusnya dia kena ya Tapi kayaknya dia kena sih Tapi kan itu kan nanti pengembangan lagi kan Dari bapak-bapak polisian kan Ini bakal akan mendatangi Mabes untuk melihat langsung sosok Itu curli Pengen banget Tapi sekarang kan dia baru diambil Baru sampe Mabes nih Tadi kalo ga salah jam 10 ya Gitu kan Terus sekarang tuh lagi pengembangan Oke Jadi belum bisa diganggu Gitu kan nanti kalo udah press release Insya Allah kayaknya press release ga lama lagi ya kan Abis press release Baru dia mau atau ga Dia mau atau ga mau ketemu gue Gue mau ketemu dia Mau ucapkan apa kak Ya gue mau tanya lu ada masalah apa sama gue gitu doang Kok sampe separah ini Sampe Ampun dikirim ke rumah Rumah dicoret Dikirimin Bunga papan selama ulang tahun dari askara Padahal gue ga kenal dia Tiba-tiba dimasukin ke selebrita pagi Trans 7 gitu kan Jadi gue bingung gitu Ada apa ini gitu Jadi gue mau tanya ke dia langsung gitu Coba dia ga punya masalah sama gue Mungkin dia masih bisa dikawal sama bapak-bapak Ga tau lah siapa yang ngawal dia Hidup masih mewah Nah sekarang kan dia jadi begini Susah sendiri Berarti akan rencana Akan hadir Akan rilis nanti Nanti pas press release juga Kayaknya gue mau hadir Gue mau liat gitu Gue soalnya di Mia Allah nih Gue belum pernah liat wujud aslinya di Tomah Entren nih Kayak gimana tuh Gue ga tau gue cuma tau di foto doang Di foto sama ada story-story Dari temen-temen artis yang diundang waktu itu ke acara ulang tahunnya si Dito Gitu Itu aja Gue bawain makanan Gue bawain makanan ga lah Nah pasti dia udah ada yang ngirimin kan makanan-makanan Cuman mau tau penasaran aja gitu Kenapa sih kok sampe sebegininya Dia memisahkan gue dengan anak-anak gue hampir kurang lebih 3 bulan Terus segala sesuatu kok gue dipersulit di dalem juga gitu kan Gue pengen tau aja sekuat Ternyata memang dia ga kuat-kuat banget sih Mungkin dia di tangkap-tangkap aja Ternyata Ada pesen mungkin aja yang mau disampaikan Pesennya Ini sih bukan buat di Tomah Entren aja ya Maksudnya siapapun yang ngakukan kejahatan Atau cuma ingin menunjukkan show off bahwa gue bisa melakukan sesuatu pada orang tersebut Untuk jangan gitu kan Untuk apa Kayak gue kan diem-diem-diem tapi kan gue cari tau orangnya Apalagi ke gue nih Jangan gitu Udah lah sekarang anten-anten aja Damai-damai aja gitu kan Supaya hidup juga semuanya enak gitu normal Bisa pergi ke sini ke situ Udah gitu aja sih sebetulnya Udah berasa terbales bang Sika Maksudnya ngerasa kamu 3 bulan kemarin Terbales sih Udah ya Karena dia pasti akan diherap dengan pasal yang lama Dan pasti gak mungkin gak harus di atas 10 tahun Pasti 10 tahun lebih gitu kan Tapi gue masih penasaran pengen liat dia di bawah urut gol gitu dong Di bawah urut gol press liris Kalian juga kan penasaran kan Hito ini kayak gimana Hito aja kayaknya kok udah ngeliat kayak gitu dia di bawah urut gol pake baju orange gitu Kayaknya Udah gitu aja gitu Uang sebegitu susahnya mencari sosok Hito ada orang di belakangnya atau gimana? Ada orang di belakangnya lu tanya aja lah sama bapak-bapak Mabesnya Kalau gue apapun yang gue tau pun sekarang tidak akan gue ungkapkan Tapi ya Gue sih Berterima kasih lah sama bapak-bapak atur negara ini begitu kerennya bisa menangkap seorang Lito Mahendra yang selama ini jadi DPO Yang kita pun Maksudnya banyak orang tuh yang bertanya Kadang-kadang ada yang nanya sama gue loh Lito dimana sih? Udah gue kasih tau ini, 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 ini Tapi memang itu orang lincah banget dia belut gitu Yang akhirnya mungkin, mungkin dia lagi baru banget tidur apa gimana gitu Langsung di tegrep gitu Biasanya dia Keren deh pokoknya Mabes Forry Forry juga populisnya di Indonesia keren banget Maksudnya 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 Maksudnya